Intro Oke boy, balik lagi sama gue Alirais di channel vlog terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Yoi, hari ini gue seneng banget Karena hari ini gue meluangkan waktu gue khusus untuk ngeliat OBRI Yang kemarin OBRI itu dibawa sama si Gendut tuh dari Earth Auto Concept Ternyata dibawa, bukan sebarangan dibawa Tapi kita ada proyek gabungan lagi Gue berkolaborasi lagi sama Earth Auto Concept Untuk bikin satu tampilan baru untuk OBRI Dan gue sangat-sangat happy banget Seneng banget Kenapa? Karena ini yang bakal gue tayangin ini Yang akan gue kasih tau sama kalian Ini baru gambaran kasarnya aja Ini belum hasil maksimal aja Gue tuh udah suka banget Gue tuh udah seneng banget Karena bagus banget Sesuai dengan ekspetasi gue Bahkan menurut gue ya sedikit di atas ekspetasi gue Eh, parah ya? Sini Lagi buka gue Lagi buka? Orang jam 8 malem buka-buka apaan lo? Gue salah bohong sih Gimana boy? Long time no see Gue yakin sih Lu gak akan bisa ngomong sih speechless sih Yes, betul banget Iya kan? Iya, lu juga speechless kan? Jadi gue lagi minum soalnya Jadi ini desainnya Didesain sama tim desain gue Terus gue kasih ke dia Dia juga pas ngeliat desain pertama kali gimana? Amazing sih Garap ya kan? Harus digarap Gue gak ada koreksi Jadi langsung Gas! Iya kan? Bener-bener Dulu yang kita bikin yang HRV Lu banyak koreksi kan? Gue ngomong kayak Ini kurang ini Kalau ini Lihat Gas No comment No comment No comment Gue manut aja kali ini No worries Udah, yang penting jadi Gue yakin ini viral Mudah-mudahan Stay tune aja Cuman ya, dibalik dari viral itu Balik lagi Yang namanya modifikasi Terutama buat gue pribadi Ya, gue modifikasi mobil itu Minimal banget Gue ngenengin diri gue sendiri Contohnya Malam hari ini Gue seneng banget Ngeliat penampilan OBRI Ini kita lihat bagian belakangnya dulu ya Yuk kita lihat bagian belakangnya Ini baru bagian belakangnya Tampilan OBRI yang baru Yang dimana Ada beberapa bagian yang kita hilangkan Lobang belakang Apa sih nama? Lobang belakang itu apa, Vin? Grill Belakang Grill Pantat Pantat Di bagian Lobang pantat Lobang pantat Bat Bat hole Bat hole Back hole dong Back hole Back kan back belakang Back Hall lobang Back bukannya Membakar Bukan Mengembangkan Bukan Back itu Memohon Memohon Back He begging you ya Sok ingilis Ini kita ngomongin modifikasi mobil Oke 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 Maka ngelawak Nih liat ya Ininya kita kecilin Tuh Ini Mungkin pas video ini tayang Kalian udah liat OBRI Tampilan versi 2 nya seperti apa Ya kan Nah ini Cikal bakal awalnya dari sini Nah untuk bikin body kit itu Bukannya suatu hal yang mudah Mudah Ya apalagi dengan desain yang Kita coba create sendiri Itu gak mudah sama sekali So bagi yang nonton ini dan Aduh Masih speechless kan lu Masih speechless Karena gue yang ngerjainnya juga ketika ngeliat desainnya gitu Kan kalau namanya liat desain itu kan kita harus memikirkan teknik pembuatannya Betul teknik pembuatan bener 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 Namanya kan prototype ya Namanya prototype itu kan Kalau menurut gue sih Dari desain yang bagus itu Ada prototype yang handal Bener Bener gak Jadi kita Prototipenya harus top banget Wah kita membaca per garis dari Desain terakhir OBRI ini Gue jujur aja Gue speechless sih Jadi kayak Wah ini bener bener Kalau menurut pribadi gue ini agresif banget Agresif banget Racing nya dapet banget ya Racing banget Apa namanya Warna racing nya tuh Wah Auranya sih udah Polsi jadi gue gak ada koreksi Dan sampai sendiri nih Ngewujudin Ini jujur aja Bumper warna-warni kan Lu liat Iya Jadi gue tambal sulam Karena ya balik lagi Namanya presisi itu penting ya Bener banget Itu garis-garis bodi sih udah Mat-mat bodi Ini hal-hal yang bener-bener Sangat krusial banget Ketika kita bikin body kit Betul Ya garis-garis kayak begini nih Lekukan-lekukan Ini seperti ini aja Tadi gue sama Alvin tuh udah ngobrol Udah masih banyak yang Ada beberapa bagian yang perlu kita Retouch lagi gitu Sampai ya mungkin kalian udah liat lah Hasil jadinya seperti apa Nah ini mungkin temen-temen tanya Itu apa ya Kok warnanya hijau Terus ini krem Jadi ini adalah Bahan Duraflec Bener gak? Bukan ini fiber Tapi yang kelasnya Duraflec Betul Jadi bukan fiber yang Fiber sembarang fiber Jadi sebenernya kan ini Gue boleh sedikit edukasi Boleh-boleh dong Buat pelajaran penonton juga nih Bentar ngomong-ngomong lu minum kopi sendiri Kemudian gue kagak dibagi Ah enak banget Jon Slebeho Slebeho Dada aing Hahaha Oke lanjut Lanjut nih Jadi pelajaran soal fiber Duraflec ABS ABS atau apa? ABS 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 Inggris kan? Gue lokal Oke ABS guys ABS Jadi kalo ABS itu kan plastik Yang bener-bener pure ABS ABS juga kan ada stepnya Ada levelnya ABC Kekerasannya berarti kan? Dan kelenturannya Dan kelenturannya Nah sama aja halnya di Duraflec Apa sih bedanya Duraflec dengan fiber biasa? Fiber biasa itu dengan Duraflec Bedanya tuh di resin Resin tuh pengerasnya Kalo Duraflec itu kan FRP Fiber Reinforce Plastic Reinforce Plastic Nah jadi finishing si resinnya itu Biasanya digunakan dari bahan-bahan plastik Yang biasa digunakan untuk bahan plastik itu Berarti ini ibaratnya Udah dibilang tuh bisa penggabungan antara fiber dan plastik Betul Karena kalo kita pure fiber Selain bahannya itu seratnya tambah tebel Itu kan bikin berat Kenapa ibarat kan orang-orang zaman sekarang ngomong Ah gua gak mau bember fiber berat Nah sekarang gua berani Ibarat kan Ya ngewakilin Aldi juga mungkin Gua ngomong Nanti ketika ini bember udah kalian lihat Kalian langsung beli Gua mau tau respon dari kalian Pastian emang Gua berani adu sama plastik Jujur dalam artian Ini kita yang develop produk disini Kita tau bahan Kita tau hitungan matangnya sampai apa lho ya Jadi kekuatannya juga kan selama lu juga bikin Fiber Duraflex Obri kan dibuat performance Betul Gua pake untuk Slalom juga Lintas luar pulau Lintas luar pulau Nah itu gak ada masalah Terus gua coba yang disentuh Nah jadi balik lagi Pertanyaan gua Apa tuh? Kenapa lu bikin plastik? Karena molding plastik itu mehong guys Oh itu jawabannya ya Mehong nah sekarang Tapi kan banyak plastik-plastik di Indonesia kan ada Yang ABS lokal ABS lokal gitu Plastik ember Ups Keceplosan dia Gua salah gak masih Gak tau gua Jadi sebenernya kalo Gua juga Itu grade ya? Itu grade Balik lagi Mungkin ada A, B, C Ketemunya itu Z Bro Ini Pegel Makhlum gua kan kurus Gak biasa Jadi balik lagi ya Kalo misalnya bahan itu Gua pastikan bahan yang nanti kita pake Ataupun nanti temen-temen mau beli Itu sudah pasti grade yang terbaik yang kita kasih Sekarang kita bicara soal geng sih Emang plastik gokil sih Cuman kalo mau plastik Plastik grade apa dulu? Kalo buat ember buat apa? Iya dong Sekarang kalo bicara plastik Oh enteng Oke enteng tapi cepet rusak gitu Kena krikil bolong buat apa? Setuju Bener kan? Karena kita disini jujur Kalo tagline gua di Earth Junjur aja gua selalu berbicara soal function Fashion all function Artinya tuh Kita boleh ber-fashion Tapi fungsinya tuh ada Tetep dengan fungsinya Dengan fungsinya utuh Ya 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 Oke Terus selanjutnya kita lihat Untuk bagian Bagian belakang tadi udah ya? Udah Kurang-kurang Revisi Ini nanti ada revisi Cuman nah di bagian belakang ini Jadi gua pengen bikin body kit Yang lo tuh seakan-akan menggunakan Double Diffuser Double diffuser Double diffuser kayak gitu Makanya di bawahnya kita Temen-temen bisa lihat nanti Hasilnya Dia seakan-akan berbentuk Kayak terpisah Betul Tapi itu gak terpisah Itu menjadi satu bagian Tapi namun satu kesatuan Namun satu kesatuan Terpisah namun satu kesatuan Kayak sepatu dong Keren Kan pisah kanan kiri Tapi dia satu kesatuan Harus jalan bersama Harus jalan bersama Nah untuk bagian side skirtnya sendiri Gak banyak berubah Bahkan gak berubah ya Model side skirtnya gak berubah Kenapa? Karena dari gua secara pribadi pun Gua ngerasa Side skirt dari versi yang pertama itu Udah cukup pole dan Yaudah lah gak usah buang-buang Apa namanya Tenaga dan waktu Bentuknya tuh gak lebay Yes Bentuknya gak lebay Aero dinamisnya juga jelas Gua yakin ini jelas banget Itu dia Terus sekarang kita lihat bagian depan Ini sih Ini dia The masterpiece of Obri versi 2 V2 Brand Dengan tampilan baru Yang dimana Bumper ini nanti gua akan berkolaborasi dengan Salah satu brand lampu Jadi buat temen-temen Apalagi temen-temen yang punya bryonya type Tipe S Yang dimana kalian gak dapet fog lamp Gak usah khawatir Kalian bisa Beli body kit ini Terus Kalian juga bisa Langsung dapetin fog lampnya Yang dimana fog lampnya nanti Adanya di tengah Jadi bukan lagi di pinggir Tapi di tengah Betul Dengan harapan Dan ketentuan itu Fog lamp itu kan fungsinya Sebenarnya untuk penerang jalan ya Bener-bener Ground clearance nya Ground clearance plus penyebar Iya penyebar di sekitar area Kenapa kita taruh di tengah Supaya bener-bener Memaksimalkan Ketika temen-temen berkendara Lampu itu bener-bener Ngebantu temen-temen Dalam berkendara Betul Itu dia Nah terus untuk lekukan-lekukan yang depan ini Memang sangat berubah total Total sih Berubah total banget 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 Makanya gue sangat-sangat happy sekali Jadi di bagian pinggirnya Dia semacam kayak ada add-on Tapi mati disini Putus di bagian Jadi sengaja di tengah-tengah itu gak dikasih Kenapa Vin Tengah-tengahnya kita putus Karena Menurut Teori aerodinamis Sadis gue demennya Kenapa kita cuma samping Karena tengah-tengah itu banyak banget yang namanya hantaman-hantaman Dan kalo dari titik tengah kita gondrongin Untuk secara ground clearance Namanya mobil kalo turun Coba bayangin deh Oh tengah yang pasti akan lebih Kalian kalo gue yakin Yang suka parkir di mall Karena balik lagi kita itu Research secara Kehidupan daily kita Kita itu gak munafik Selalu akan belanja di mall Atau ke pasar Polisi tidur Apa segala macem Itu pasti kalo kalian tengahnya gondrong Pasti cepet pecah Pasti cepet gesrot lah Ya kan Nah itu kita menghindari Dengan gesrot-gesrot seperti itu Makanya Ya tadi kita bilang Jadi R&D kita tuh gak Gak cuman sebentar Kita bener-bener mikirin secara mateng Gimana caranya supaya body kit Body kitnya itu tetep awet Awet dan fungsinya jelas Dan fungsinya jelas Nah diluar daripada itu Walaupun ini fiber yang Dura flag Yang dimana Ya kalo kita klaim sih kuat ya Kuat Tapi ya bagaimanapun Namanya ini kan barang Ciptaan manusia Pasti amit-amit gitu Kalo bisa jangan gitu Misal kayak nabrak apalah Apa segala macem Kalo ibaratnya nabrak trotoar Kan ya wajar Nabrak trotoar Kita gak ada yang tau Atau nabrak mobil gitu kan Betul Terjadi apa-apa dengan bempernya Kalian gak usah khawatir Betul Dura flag ini Salah satu penggulannya Adalah dia bisa di Restorasi Repairable Dia bisa di repair Jadi Gitu kan Simpen aja Simpen Kirim pecahan-pecahannya Pecah-pecahannya Nanti kita rakit ulang Dengan biaya yang menurut gue Gak terlalu mahal Ibaratnya kalo jaman sekarang itu Ada yang namanya Green something ya Ya Recycle material Ya Recycle Nah kalo plastik itu Recyclenya itu Hanya dilebur Ya Tapi lu kalo misalkan nambal Itu gak akan terjadi Nambal plastik itu Hampir gak bisa lah Hampir gak bisa Gak bisa Teknologinya mungkin belum ada ya Sekarang ya Ya karena lu harus ciptakan molding Iya sih bener juga ya Iya dong Harus nyatuin lagi Lu harus punya biji Bukan biji yang aneh-aneh nih Biji plastik Biji plastik Untuk menambal si bumper plastik Itu dengan grade yang sama Kalo misalnya beda Nanti masih keliatan Kalo lu belinya grade C Lu tampil grade A Itu udah mustahil bersatu Oh mereka gak bakal nempel Itu dia makanya Ini salah satu kelebihan Kalo kalian beli yang bahannya Dura-Flex Betul Jadi ini bisa di repair ya Notch Bisa di repair ya Jadi gak usah khawatir Apalagi kalo misalnya Lu tau gak Gua itu kan pake obringan Udah sampe mana-mana gitu kan Lu udah melarang gua Besrot segala macem gitu ya Utu-utu aja kan Utu-utu aja Kalo pecah Ada Ada pecah Kayak waktu gue kemaren ke Aceh itu Sempat pecah bagian bawahnya Itu yaudah Tinggal gue datangin ke bengkel Repair Tambal susah Tambal pake diresin lagi lah Ada lah Pokoknya istilah mereka lah ya Gue juga Edukasi tambahan kedua nih Lu perhatiin Body kit-body kit Yang ibaratnya kita bawa brand luar tuh Contoh LB RWB Bahannya apa? Apakah plastik? Duraflake ya Oh baru Eh gua gak tau sih Gua gak pernah beli soalnya Jadi kalo lu liat di ibaratnya Gua kan pengamat juga ya Gua disini seneng research soal bahan Gua sering Namanya tuh timbang-timbang bahan Itu bener-bener RWB itu Yang tuner bukan dari Brandnya gitu ya Bukan seperti Mugen Atau engga yang Ya Bukan tuner dari Brand lah Tuner ini lah apa namanya Extra lah ya Untuk external Aftermarket lah Aftermarket tuner Nah itu tuh bahannya sama Duraflake Duraflake Ya karena mungkin tadi ya Salah satunya adalah Contohnya kayak gini Misalnya lu beli Beper kayak gini Yang jual kan gua Betul Misalnya Terus rusak Ya orang lain kan udah tentu jual Orang lain udah tentu jual Ya kan Itu dia makanya Nah daripada Daripada kalian beli dua kali Tiga kali ya kan Gara-gara Katanya plastik tapi pecah Gak bisa dibenerin Udah Mungkin kalo model di Di Diplug sama orang lain Itu ada kemungkinan Ya udahlah Tapi balik lagi Dengan kualitas bahan Yang kita bikin Di sini Tentunya setiap tuner Pasti punya kuncian masing-masing Betul Yang gua takut itu kan Masalah plagiarism Ya kalo misalnya Desainnya mungkin bisa Diambil Tapi kan untuk masalah Kualitas Kualitas produk Ya kan RnD Secara dari kekuatan Produk segala macem Betul Ada kunci Udah ada takaran sendiri kita Yoi Nah untuk bumper yang ini pun Kita masih Mempertahankan Dengan grill obri yang lama Yang dimana Pakai grill obri yang lama Jadi Kalian juga gak perlu Repot-repot ganti grill Masih bisa pake Grill standarnya brio Yap Paling ganti emblem aja kali ya Emblem kan gua udah ada yang merah Merah Red emblem kan Iya red emblem Kalo gua sih lebih suka pake red emblem Keren banget itu Yaudah Bro Gua mohon Segera diselesaikan Siap Siap Gua sih Kita udah gak sabar banget Tapi harusnya sih ketika video ini launching Udah selesai Udah selesai Dan udah banyak masih kejual Ah Dasar Pedagang Gua doa itu Gua doa Gua doa untuk ya buat Kalian user juga Balik lagi Iya kan Gua modif ini Untuk kesenangan Untuk kesenangan gua pribadi Setuju Bahkan kayak gini aja Ngeliat dengan kondisi gini aja Gua udah happy banget Gua udah seneng banget Apalagi ketika udah jadi Pasti bakal poll banget Cakep banget Tol Ya udah segitu dulu Alvin thank you banget Sama-sama bro Ya Jangan lupa Kalau mau beli body kita Kalian bisa langsung Contact DM gua di bawah sini Ya Langsung aja Siap Segitu dulu video kita kali ini Jangan lupa Ingat velg ingat HSM sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!